Intro Ratusan mahasiswa dari Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Kota Parepare melakukan aksi demo terpimpin di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare 3 September 2019 sehari setelah pelantikan wakil rakyat yang berjumlah 25 orang langsung mendapatkan aksi unjuk rasa oleh mahasiswa PMII aksi ini dipimpin langsung oleh Zulkifli selaku ketua cabang PMII Kota Parepare dalam orasinya menuntut agar wakil rakyat yang terpilih dapat menciptakan torbosan baru guna mencapai dan memenuhi hak rakyat Kota Parepare mahasiswa juga berhasil memasuki ruangan kantor DPRD yang disambut baik oleh Ketua DPRD K. Harudin Kadir aspirasi kami pada hari ini adalah mendesak kepada DPRD agar serani biasa melahirkan atau melaksanakan janji-janji politik yang telah disampaikan tempoh hari ketika mencalonkan sebagai anggota legislator Kota Parepare kemudian yang kedua yang menjadi tukungan kami adalah menuntut untuk DPRD melahirkan regulasi yang sesuai dengan pro terhadap rakyat kemudian yang ketiga adalah meningkatkan proses pengawasan atau tugas pengawasan DPRD Kota Parepare terhadap regulasi yang kemudian dilahirkan dari pemerintah Kota Parepare kemudian kami juga menekankan bahwa PMI Parepare akan senantiasa menjadi mitra kritis bagi DPRD Kota Parepare selama satu periode ke depan Pak, sikap DPRD terhadap raksin? Ya, kami DPRD merasa tersanjung hari ini, merasa sangat dihargai dengan kedatangan adik-adik dari PMI Cabang Parepare sekiranya kedatangannya membawa angin segar di awal kepemurusan kami ini, awal masa jabatan mereka datang menyampaikan komitmen dan mengajak DPRD untuk berkomitmen bersama-sama bagaimana mengawal pemerintahan ini menuju pemerintahan yang jauh lebih bagus ke depan sekiranya kita sudah sepakat dan kita sudah bertanda tangan di manifesto PMI Cabang Parepare dan kami DPRD siap, bahkan kami sampaikan jangan hari ini, cuma hari ini datang tetapi hari-hari esok kami tetap menunggu sahabat-sahabat semua adik-adik dari PMI ini adalah sebuah vitamin bagi kami ya